Pagi, siang, sore, ataupun malam Ya, jadi kita sebagai kelompok untuk Minko Procesor 2 ini Kita akan menjelaskan tentang proyek kita Proyek kita itu berjudul Penghitung Biaya Pakir Nah, pada penghitung biaya pakir ini Kita diberi kesempatan untuk membuat video Mengenai apa cara otomatis kita untuk membuat pakir itu secara otomatis bagaimana Jadi, orang-orang yang biasanya manual untuk membayar Mereka tidak perlu untuk membayar secara manual Melainkan langsung dari sananya bisa ketahui berapa harganya Maka dari itu kita yang pertama menjelaskan Fungsi-fungsinya itu apa aja Lalu, barang-barangnya yang kita pakai itu apa aja Lalu, koneksi dari apa yang kita gunakan Beserta programnya yang kita pakai, serta demonya Jadi, selamat menonton Penjelasan fungsi kejahat sistem yang dibuat Untuk soalnya sensor akan mengecek Atau ditidaknya benda beberapa centimeter depannya Jika ada benda, maka kaunter mungkin bertambah setiap satu detik Untuk menghitung berapa lama benda disebut berada di depan untuk soalnya sensor Jika benda setidaknya ada, maka kaunter akan berhenti dan menghitung biaya parkir Biaya parkir lalu dikirimkan lewat SP8266 ke MGTT server lalu teruskan ke mobile device Mobile device menerima informasi biaya parkir yang harus dibayar dan menampilkannya di layar User akan memenangkan tombol di layar mobile device standar bahwa biaya parkir telah dibayar dan akan meneris a kaunter Komponen yang dipakai, Arduino Uno Arduino Uno itu sendiri lebih memudahkan penggunanya untuk membuat berbagai hal yang berkaitan dengan mikrocontroller Karena di dalamnya terus-terusnya dia yang dibutuhkan oleh mikrocontroller Lalu ada sensor ultrasonic Sensor ultrasonic adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran visis atau bunyi yang menjadi besaran listrik Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip berkaitan tulang suatu kelombang suara Sehingga dapat dipakai untuk menghasilkan ekstensi atau jarak suatu benda dengan versinya tertentu Lalu kita memikirkan SP8266 untuk modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrocontroller Seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan WiFi yang menggunakan koneksi TCP atau IP Dan kamu jumper untuk menghubungkan rangkaian Arduino dengan breadboard Nah sedangkan breadboard ini untuk menggunakan protype atau rangkaian yang bersifat percobaan Jadi untuk penjelasan bagian program yang menjalankan alat Baris pertama sampai baris kelima ini adalah library yang digunakan dalam proyek kita Lalu baris ke enam sampai ke delapan ini untuk koneksi WiFi Lalu baris selanjutnya ini adalah alamat MQTT server yang kita pakai Ini kita ganti karena yang ini ada gangguan jadi kita ganti dengan alamat yang lain Lalu yang ini sesuai dengan remap yang diatasnya ini adalah inisialisasi ethernet untuk klien Ini adalah potongan program ini untuk semua inisialisasi variabel yang kita gunakan dalam proyek kita kali ini Ini untuk prosedur setup Ini pin mode yang ultrasonic trigger dan ultrasonic echo Lalu ini set callback dan lasen Pada potongan program ini enam baris pertama yang ada diatas ini merupakan inisialisasi variabel dalam proyek ini Yang di selanjutnya adalah untuk void loop Untuk potongan program ini sesuai dengan remap yang ada diatasnya yaitu untuk Fungsinya untuk mengecek ada atau tidaknya mobil pada jarak tertentu Disini kita pakai jaraknya kurang dari 10 cm Jika jaraknya kurang dari 10 cm maka ada bolehan cek mobil kita isi true Bolehan cek mobil ini untuk mengecek ada tidaknya mobil di jarak itu Ini juga sudah sesuai dengan remap yang ada diatasnya Jika cek mobilnya true Maka kita akan menghitung berapa lama mobil itu berada di ring sensor tersebut Lalu yang ini potongan program yang ini ketika kita sudah selesai parkir kita keluar Maka biaya parkirnya akan dihitung per detik kita kasih 100 rupiah Jadi kalau misalnya keluarnya 5 detik jadi membayarnya 500 Ini adalah potongan program untuk koneksi ke internetnya menggunakan ESP8266 Lalu ini kalau kliennya tidak tersambung dia akan mencoba untuk menyambung ulang Yang di bawah ini merupakan konversi dari microsecond menjadi ke cm Untuk ini, yang di atas adalah fungsi untuk melakukan publish message ke MQTT server Jadi yang kita lempar ke MQTT server adalah berapa lama dia parkirnya dengan jumlah biaya parkir yang harus dia bayar Yang selanjutnya adalah fungsin untuk melakukan inisiasi wifi sebelum connect ke MQTT server Ini adalah prosedur yang tadi dipanggil di atas di void setup kalau tidak salah ya Lalu ini unit wifi penjelasannya sudah sesuai dengan remark Yang di atas ini untuk serial modul ESP yang ini untuk inisiasi modul ESP Lalu ini ngecek ada shield wifi nya atau tidak Yang bawah ini adalah mencoba untuk menyambung menggunakan ESP nya Yang ini void callback untuk menerima dari server Jadi untuk menerima dari feedback yang diberikan dari MQTT servernya MQTT servernya memberikan value kembalian Adalah value untuk mereset semuanya ke 0 Mereset durasi parkir dan biaya parkirnya Karena ketika di mobile Kalau kita untuk aplikasi Android nya ketika kita mencet OK Maka semuanya yang di detik-detiknya kita berapa lama sama biayanya akan kembali ke 0 Ini adalah potongan program sesuai dengan slide yang sebelumnya Lanjutannya ya Ini yang dibawa ini untuk mereset kembali ke 0 Yang ini yang diambil dari MQTT servernya Ini adalah void reconnect Ini yang terjadi kalau misalnya ke MQTT servernya itu tidak mau nyambung Jadi dia mengulang terus sampai MQTT servernya nyambung Ini adalah potongan program selanjutnya Jika dia gagal connect ke MQTT server Maka dia akan mencoba setiap 5 detik sekali Demo Jadi bagian ini yaitu Kita akan menjelaskan ini ada ototansi sensornya untuk bagian yang mengetahui pakerannya Dan dari report ini untuk ground-groundnya yang terjadi pada disini Dengan bagian yang jumpernya Dan ini adalah ESP8266 nya yang akan kita pakai Yang ini adalah Arduino Uno nya yang akan kita gunakan Lalu dimasukkan pada komputer dan mobile device Jadi pada bagian mobil ini akan masuk Mobil akan masuk ini dan akan mendeteksi bahwa ada pakeran mobil Dan durasinya selama beberapa menit Setelah mobil akan keluar Bahwa dari bagian ini mereka akan mengetahui bahwa biaya pakeran dari orang yang keluar Orang yang sudah keluar dari pakeran ini berapa Serta nanti pengendara akan mengetahui berapa biaya yang mereka perlu bayar Jadi itu yang terjadi ketika mobil telah keluar dari tempat parkirnya Disitu tertera ada berapa lama dia parkir disana dengan biaya yang harus dibayar Ketika kita menekan tombol OK Dia akan meriset kembali ke angka 0 seperti semula Jadi disini kita akan mencoba dengan menggunakan mobil yang berbeda Kalau yang tadi kan mobilnya pakai yang warna merah ini Sekarang kita mencobanya pakai mobil yang warna hitam ini Setelah ini kita pakai setelah beberapa detik Kita coba keluarkan mobilnya Sip-sip Terima kasih bapak ngomong bapak ngomong bapak siapa bapak? iya cepet ngomong bapak engga biar bagian nah siapa keser bis mobilnya tapi koknya kena ikut terus keser naik keser time out akan terhitung bahwa itu nomornya ben kategor